Persebaya dapat angin segar, gelandang Gilson Costa siap dimainkan lawan Persija. Sosok Marcelino Ferdinand, jebolan Akademi Persebaya yang bikin Arab Saudi tertunduk. Persebaya dapat angin segar, gelandang Gilson Costa siap dimainkan lawan Persija. Dilansir dari tribunjatim.com, Persebaya mendapat kabar baik, salah satu gelandang asingnya, Gilson Costa sembuh dari cedera, siap dimainkan menghadapi Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Jumat, 22 November 2024, mendatang. Laga terakhir saat Persebaya menang 0-1 dari PSIS Semarang, 2 November 2024, Gilson mengalami cedera. Di laga tersebut, ia ditarik keluar saat laga berjalan 79 menit. Beruntung setelahnya kompetisi di jeda 2 pekan karena FIFA Match Day, membuat pemain asal Portugal itu maksimal menjalani pemulihan. Siap menjalani laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 menghadapi Persija. Hanya sedikit cedera di bahu dan pergelangan kaki, tetapi saya sudah berbicara dengannya. Dia merasa jauh lebih baik untuk pertandingan besar mendatang, jika Tappol Munster, pelatih Persebaya. Pelatih asal Irlandia Utara itu meyakini setiap pemain pasti tidak mau melewatkan laga-laga besar. Sosok Marcelino Ferdinand, jebolan Akademi Persebaya yang bikin Arab Saudi tertunduk. Dilansir dari FIFA Co. ID, nama Marcelino Ferdinand Pilipus atau yang kerap disapa Marceng, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, bahkan dunia. Pemain muda berbakat ini berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan bersejarah atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 19 November 2024. Marcelino, dalam pertandingan tersebut berhasil mencetak dua gol. Gol pertama dicetak pada menit ke-32, sementara gol kedua dicetak pada menit ke-57. Dua gol yang dicetaknya menjadi bukti nyata akan kualitas dan potensi besar yang dimilikinya. Lahir di Jakarta pada 9 September 2004, Marcelino mengawali karir sepak bolanya di Akademi Persebaya Surabaya. Bakat alamiahnya dalam mengolasi kulit bundar membuatnya cepat mencuri perhatian. Promosi ke tim utama Persebaya pada tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton ya, salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!